Intro Gubernur Jawa Barat Priduan Kamil menyerahkan berkas dokumen calon daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat kepada pemerintah pusat Penyerahan itu digelar di Ponpes Asaifur Rahim Sulaimaniyah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor pada selasa tanggal 15 Desember 2020 Setelah dokumen calon DOB diserahkan ke pemerintah pusat diharapkan Pada bulan Maret 2021 ada jawaban dari pemerintah pusat apakah moratorium bisa dicabut atau tidak Gubernur Jawa Barat, Priduan Kamil menuturkan pihak yang sudah menyerahkan usulan untuk calon DOB adalah Kabupaten Bogor Barat Yang sudah lulus dari proses administrasi dan kapasitas Dari mulai persetujuan dari DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Jawa Barat Sekarang dokumennya di pemerintah pusat Namun ada harapan di bulan Maret 2021 menghasilkan sebuah keputusan yang jelas Bagaimana DOB baru bisa disetujui dan diresmikan Menurutnya pemerintah provinsi Jawa Barat sangat mendukung adanya DOB Seharusnya ada 40 daerah di Jawa Barat tetapi sekarang hanya ada 27 daerah Pihaknya menyampaikan ke pemerintah pusat daerah yang paling realistis dan siaplah yang bisa dilakukan pemekaran Diharapkan bisa melahirkan kemaslahatan dan kemudahan bagi masyarakat Ia sangat mendukung adanya DOB sebab sesuai dengan pisi misi sebagian gubernur Yakni memekarkan daerah-daerah yang ada di Jawa Barat Terima kasih telah menonton